Hai guys, balik lagi dengan gue Aziz dan di video kali ini gue akan share ke kalian gimana caranya buat bikin intro logo atau intro youtube yang keren kayak gini Cuman pake aplikasi CapCut doang guys, dan disini untuk CapCutnya gue pake CapCut versi PC Karena menurut gue toolnya itu lebih gampang guys Dan buat kalian pengguna CapCut versi handphone, kalian tenang aja karena tool yang bakalan gue gunain nanti tool-tool yang sama dengan tool yang ada di handphone guys So tenang aja guys Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke disini gue udah masuk ke dalam aplikasi CapCutnya ya Tinggal disini kita bakalan masukin semuanya bahan-bahan intronya Disini gue udah nyediain 4 bahan ya Ada background, ada intro template Tinggal kita drag and drop aja ke CapCutnya kayak gini Pertama disini kita akan masukin dulu yang bagian pertama ini yaitu background MP4 ini Kita klik nanda plus kayak gini Nah ini kan udah masuk kayak gini kan Tinggal kita masukin lagi logo kita Nah untuk logonya, kalian bisa pake logo kalian masing-masing Ini logo ini cuman contoh aja ya Kalian nanti bakalan download juga, bisa download juga di link yang udah gue sediain di deskripsi untuk bahan-bahannya ini semuanya Dan kalian bisa praktekin nanti gitu guys Nah disini untuk logonya, kalian perkecil sedikit ya Kayak gini, kurang lebih segini lah ya Kurang lebih segini, atau segini lah, segini lah ya Kemudian disini tinggal kita masukin lagi Ini ada yang namanya logo Reval Animation Nah ini kita klik plus lagi Kita tambahin ke bagian atas kayak gini Dan ini kan gak kelihatan kan Tapi tenang aja disini kita akan ubah untuk blending mode-nya Blending mode-nya Di bagian, kalau di HP itu kalau gak salah namanya spline ya guys ya Spline, kalian bisa klik spline itu Kemudian kalau yang ada di laptop ini Itu namanya blend Nah disini untuk blend-nya, blend mode-nya Kalian ganti aja ke bagian darken Nah kayak gini Nah darken ya, untuk opacity-nya 100% Jangan diubah-ubah gitu Nah kayak gini tinggal kita lihat dulu Oke mantap, udah bagus kayak gini Nah selanjutnya Disini kalau udah jadi kayak gini Buat teman-teman yang ada di HP Yang pakai CapCut versi HP Teman-teman bisa export dulu Ya bisa export dulu Dan nanti masukin lagi ke CapCut-nya gitu Nah tapi kalau yang pengguna PC Atau pengguna versi laptop Kamu tinggal block aja semuanya kayak gini Lalu disini kita klik yang namanya Create Compound Clip Nah kayak gini Ya jadi caranya tadi di group Kemudian di klik kanan pada mouse Lalu klik create compound clip Kayak gitu Dan yang bagian ini Yang clip ini Atau video yang udah kita compound clip Kita drag ke bagian atas kayak gini Nah kayak gitu Kalau di CapCut HP Teman-teman bisa nanti masukin ke overlay Jadi teman-teman nanti masukin dulu Templatenya yang ini Ya templatenya yang ini dimasukin dulu Baru dimasukin yang ini Pakai overlay kayak gitu Nah selanjutnya Untuk yang compound clip ini Atau yang teman-teman udah export ya Kalau yang pakai HP Nah ini teman-teman Ke bagian blending mode lagi Disini gue bakalan posisiin di bagian sini Ke bagian blending mode Dan teman-teman Kasih aja blending mode-nya ini Jadi ubah aja dari screen Dan dia auto ngeblend sama Si templatenya tadi Nah disini kan kurang bagus kan Kita perkecil untuk logonya Nah kayak gini Lalu posisikan aja Ke bagian yang pas guys Nah kayak gini Tinggal diposisikan aja kayak gini Nah kita akan lihat Preview-nya kayak gimana sih Kalau udah diganti untuk blending mode-nya Jadi screen Ini nanti bakalan kayak gimana sih Nah jadinya kayak gitu Auto ngeblend guys Nah kayak gitu Nah disini kayaknya Masih terlalu kegedean Gue bakalan perkecil sedikit Nah ini Bagian logo ini Ini kan Templatenya kan Ke bagian bawah kan Kayak gitu kan Zoom out kan Nah kayak gitu Nah ini caranya Teman-teman untuk your logonya ini Atau logo teman-teman Itu klik pada bagian keyframe Pada bagian scale ini Kita klik Kemudian kita ke bagian agak tengah sini Kita klik lagi Lalu kita perkecil sedikit Segini Lalu ke bagian akhir Tinggal kita Perkecil lagi Kayak gini guys Nah kayak gitu Dan nanti juga dia bakalan Zoom out juga Dan auto ngeblend guys Sama si Ininya Sama si Templatenya Kayak gitu Kayaknya ini Untuk keyframenya Kita pindah ke bagian sini ya Nah kayak gitu Dan nanti bakalan Jadinya kayak gini guys Nah dia itu Auto ngeblend Sama si Templatenya ini gitu Nah selanjutnya Disini Kita akan animasiin juga Kita klik pada Yang compound clip dulu Ya Atau yang bagian logonya Kita ke animation Lalu kita ke bagian Out ini ya Ke bagian out Kemudian kita klik Fade out Dan kita Jadiin durasinya Satu detik Dan yang bagian template Juga Kita ke animation Kemudian ke out Lalu kita kasih Fade out Jadi satu detik Dan kita akan lihat lagi Jadinya kayak gimana Nah jadinya Kayak gitu guys Nah langkah terakhir Disini Kita tinggal Export aja Ini udah jadi guys Dan caranya itu Super gampang banget Super easy banget Tinggal kalian download aja Templatenya Dan ikuti step ini Dari awal sampai akhir Dan nanti Intro kalian Bakalan jadi gitu Dan tinggal kita export aja Untuk exportnya disini Kita pakai Resolusi 1080p aja Kemudian bitrate nya Kalau disini Atau di bagian PC Itu higher Ini pokoknya Settingan default aja Udah bagus Dan untuk frame rate nya 30 fps Dan tinggal Di export aja guys Dan intro kalian Auto Udah jadi guys Nah gimana Gampang banget kan tutorialnya Buat kalian yang mau request Untuk next tutorial Bisa langsung aja Komentar di bawah Sampai jumpa Bisa langsung aja